Kembali bersama gue Rezo Herman, hari ini kita mau bikin nasi goreng cabai hijau Nasi goreng hijau dengan cabai hijau, nah bahan-bahannya langsung aja yuk Disini gue punya nasi yang sudah dimasak dari pagi ya, ini udah siang, ini dari pagi udah dimasak Terus kita ademin ya, jadi dia nasi perak gitu ya, yang udah kering udah perak Ini nasi perak, bukannya perak sakti loh ya beda ya Oke disini ada bawang merah Bukan, bawang merah, bawang putih, cabai hijau ya, namanya cabai hijau ya kan Nasi goreng cabai hijau, masalah gak ada cabainya, cabai hijau besar Nah nanti ini akan kita giling nih, kita giling, nah ini rahasianya disini nih ya Ada ebi ya, ini ebi yang udah gue rendem air, terus gue goreng ya Udah direndem air panas, terus digoreng sampai kering Ini akan kita giling nih, kita giling Terus kita masak dengan daun jeruk biar aromanya keluar Nah ini yang akan jadi bumbu dasarnya ya Sementara untuk isiannya, nanti ada ini nih, daging sapi ya Ini gue pake potongan rib eye ya, potongan daging rib eye Kalau untuk ditumis gitu, pake yang bagus ya, jangan yang buat rendang, jangan yang pake sengkel Keras, harus yang bagian khas, khas dalam, khas luar, potongan rib eye Daging tanjung juga boleh ya, yang bagus pokoknya Lalu disini ada potongan cabai hijau nih, ekstra ya Supaya nanti ada kerges-kergesnya waktu dimakan gitu ya Ada warnanya cantiknya Sama nih telur, ya telurnya disini ada banyak, karena nasinya banyak Nah jangan lupa nih, terakhir rahasianya disini nih Nih ya, virgin coconut oil, merek apa nih, mereknya suka Nah, minyak kelapa ini tuh aromatiknya itu tuh gak bisa bohong ya Ya itu aroma kelapanya tuh enak Beda sama pake minyak sayur biasa, nah untuk resep ini cocok banget Oke, gak usah banyak ngomong, langsung aja kita giling bumbunya, yuk Oke Kita potong dulu ya, sebelum kita masukin, kita potong dulu Biar blendernya kagak rusak, nanti blendernya rusak gawat Oke, masukin bunga-bunga-bunga putih Nih, nanti blender yang rusak, giling cabai rusak mak gitu kan Masukin si ebi Kalau bang gak punya ebi, bisa ganti apa? Bisa ganti teri juga boleh ya, pake teri Si air dikit biar dia bisa ngegiling Kita blender Nah ya, tuh ya Bumbu gilingnya udah Ini harus kita masak dulu nih, yuk Kita masak dulu Nih, wajan, kita kasih minyak dulu ya Nah, kita kasih minyak Gak panas Ini kita goreng dulu Wah, mantep Kita masukin Apa itu suara ngangeng-ngangeng? Kita masukin daun jeruknya ya Biar dia aromanya keluar Hmm, mantep nih Oke, ebi-nya ya Ebi-nya strong Mantap Nah, ini cabai hijaunya udah mateng ya Bumbunya ya, udah kering Udah kering begini Kita matikan ya Nah, kita langsung aja bikin si Nasi gorengnya ya Oke Satu tangan Percayain dulu telurnya Upp, oke Langsung aja Kita bikin Denas gore ya Denas gore Minyak panas ya Minyak udah panas Kita masukin Si Minyak kelapanya Oke Masukin minyak kelapanya Lalu Hongi aromanya Kecium ya Aduh, sorry nih Yang di rumah gak bisa nyium Aromanya kelapanya kan Kecium kan? Beda ya Masukin telurnya dulu Masukin telurnya Masukin telurnya Kelurnya masuk Ini kita bikin dua kali kali ya Banyak banget soalnya porsinya Ini masukin daging sapinya Sabe hijaunya sebagian Ini sabe hijaunya Dagingnya kita matangin dulu ya Dagingnya kita matangin dulu nih Dagingnya gak amis bang Gak diapa-apain Enggak gak amis Orang kita tumisnya pakai minyak kelapa kan Jadi wangi kelapa Dia gak amis Amis tadi gak amis Oke, tuh ya Udah mulai kering kan Selain minyak kelapa apa ya Pak? Gak pakai apa-apa Udah minyak kelapa doang? Kalau gak ada minyak kelapa Oh, kalau gak ada minyak kelapa Boleh diakalin Pakai mentega juga boleh ya Mentega Mungkin alternatif Cuma wanginya tetap aja beda ya Tidak seenak minyak kelapa Nah, masukin bumbunya Oke Masukin nasinya Kita bikin dua kali Ini nasinya bagus ya perak ya Jadi dia kering Masukin nasinya pakai Masukin nasinya perak Nasinya perak Emang kalau gak perak gimana? Hmm Ini Wah Tekan-tekan lagi Itu kan warnanya hijau kan? So Ini kita gak pakai kecap-kecapan nih Bikin nasi gorengnya Jadi gue gak pakai kecap-kecapan Ini walaupun nasinya hijau Makannya harus duduk ya Gak boleh jalan ya Loh emang Gak boleh lah Masa makannya sambil berjalan Oh iya Hijau ya Waktunya jalan Ini kurang berminyak Gue tambahin lagi minyak kelapanya Nah terus sekarang Kita tambahin ini dulu nih Seasoning Belum pakai seasoning Sedikit Ini kan daging sapi ini ya Daging sapi Gue tambahin sedikit Penyedap sapi ya Penyedap sapi dikit Jangan banyak-banyak ya Nanti kita coba dulu Nah sama sedikit lada ya Lada ya Bang udah pakai cabai hijau kok Masih pakai lada Iya beda Kalau cabai itu Pedasnya di depan ya Kalau lada itu Pedasnya di belakang Jadi beda dia Rasa pedas yang tersiasi pedasnya itu beda ya Nah ya Oke nah ini udah ya Wah panas bener ya Mantep nih Kita ambil sesendok Coba lagi coba lagi coba lagi Kok enak ya jadinya Coba apa makan nih Nagih ya Nagih nih Bukan nyoba jadi makan Sudah enak ya Ternyata Gue gak usah tambahin garam lagi nih Dikit lah Dikit lagi garam Jadi udah ada asin dari si ebi-nya ya Udah ada rasa asin dari ebi-nya Nah jadi kita tambahin aja dikit Sedikit ya Dikit aja Sama kalau suka rasa manis Opsional ya Tapi gue suka tambahin sedikit gula aja ya Dikit aja gula Karena kita gak pakai kecap ya Ya kita gak pakai kecap Jadi kita tambahin gula aja Ada rasa manisnya sedikit aja Jangan kebanyakan tapi ya Kalau kebanyakan aneh Ntar nasinya manis kan Kita aduk aja ntar Nah ini udah matang nih ya Nah Uh sedap banget ya Aroma kelapanya Aroma ebi-nya ya Aroma cabai hijaunya Semua nyatu nih Aduh enak banget ya Oke Nah ini Akan gue tinggal Plating ya Tinggal plating Sip Yuk Udah dong Nah udah jadi ya Udah jadi nih Nasi gorengnya Kita plating aja langsung Yuk Ini bisa untuk dua porsi nih kayaknya Hmm 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 Deging 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 Boah Cacap ya Hmm 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 Oke oke Nah udah Ini Kita lapihin dulu ya Pake pisau Set 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 Eh Cacap Oke Nah Ini kita kasih ini dikit ya Kasih apa Garnis dikit ya Boah Kasih garnis dikit ya Biar lebih Warnanya biar lebih hidup Oke Nah terus atasnya kita kasih bawang goreng nih Biar lebih enak Mana nih bawang goreng Aduh Bawang 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 Oh ini dia nih bawang Ada di lemari Ada di lemari ternyata Nah Kita kasih bawang goreng dikit Buh Udahlah Ini sih Juara ini rasanya ya Udah Sip Ah dikit lagi Dikit lagi Sip Oke Kasih kerupuk dikit sajian Atau kerupuk warna warna ini Udah Masuk Pak Eko Ya kan Enak nih Thank you for watching Bang Rai Cooking Show Jangan lupa like Comment Serta subscribe terus ke channel gue Semoga harus siap yang hari ini gue share Bisa bermanfaat buat lo semua Kalau gue aja bisa masak Lo juga pasti bisa See you